Memasuki musim penghujan, beragam masalah kesehatan akan muncul. Salah satunya adalah demam berdarah. Demam berdarah atau biasa disebut dengan DHF, merupakan penyakit yang biasanya muncul ketika memasuki musim penghujan seperti saat ini. Demam berdarah disebabkan karena infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala demam berdarah pada anak biasanya akan terjadi sekitar 4 hingga 10 hari setelah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala demam berdarah pada anak bisa ditandai dengan demam tinggi selama 2 hingga 7 hari, bahkan demam bisa mencapai hingga 39 sampai 40 derajat celcius, mengalami masalah atau gangguan pencernaan seperti mual dan muntah serta diare, napsu makan menurun, mimisan, terkadang terdapat darah dikotoran, urin, serta muntahnya, dan terkadang muncul sesak nafas. Jika menemukan gejala seperti itu, yang harus dilakukan adalah segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, ada beberapa pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah pada anak yang mengalami demam berdarah sebelum dibawa ke rumah sakit. Seperti, pastikan anak tidak mengalami kekurangan cairan dengan cara memberi minum yang banyak. Yang kedua, untuk meredakan demam akibat demam berdarah, bisa dilakukan penanganan awal dengan memberikan obat penurun panas seperti paracetamol. Dan, pastikan anak cukup untuk istirahatnya. Terima kasih telah menonton!